Untuk itu, dengan segala keredahatan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Pak, izin kemudian ya, saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca dua kali, dengan hasil yang saya tanya, tidak saya mengundang. Tidak tahu. Tidak ada tangan palsu ada juga lupa. Pak, aduh itu kayak saya terima lupa. Ibtur Rudiana, ayah mendiang Eki saat ini tengah menjadi sorotan publik. Ia tidak hanya pengacara Hotman Paris yang secara terang-terangan mencari Ibtur Rudiana untuk berdiskusi mengenai misteri kasus kematian Fina dan Eki. Kini, Kamarudin Siman Juntak juga menyoroti hal tersebut. Ya, Kamarudin Siman Juntak secara tegas mengungkapkan, jika memang Ibtur Rudiana terbukti menutupi kasus yang saat ini tengah gencar diperbincangkan, ia meminta agar jabatan Ibtur Rudiana dicabut. Pertanyaan, pertanyaan, saya sebagai kuasa hukum dari keluarga Almarhumahina, kasus Cirebon. Pertanyaan, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari Almarhumahina, laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami, kenapa tidak mau kontak kami, padahal nomor WA-nya pun saya sudah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Kina, padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016, apa lagi, bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Aku tunggu sama netizen ini adalah suaranya bapak Rudiana. Betul, ayah dari Eki. Ya, ayah dari Rizky Rudiana atau Eki. Nah, di sini saya tadi merangkuk, kata Bang Farhad, bukti kita kesampingkan dulu, justru saya ini, yang ada di dalam kepala saya itu, mana buktinya menyatakan ini pelaku, mana buktinya menyatakan ini saksi ini ada. Langkah, bukti konkretnya apa? Dari percakapan? Oke. Masa iya, percakapannya sekelas cek doang? Cek dong, kalau misalnya memang apalagi yang Peggy ini, yang heboh sekali. Peggy ini dinyatakan sebagai tersangka dan dipastikan tidak salah tangkap. Kalau saya belum yakin. Karena apa? Kita menunggu. Buktinya apa? Gitu loh, Mas. Masalah percayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting, dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan bahwa Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap benaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegawai. Halo Pak Polisi Pak Rudi, Pak Polisi Pak Rudi, yang merupakan ayah kandung dari almarhum, korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 991, kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini.